Oke, kita coba Pak ya Mas Supri sama Mbak Nela Jadi Nanti ikuti aja Pak ya Apa yang saya instruksikan, Mbak Nela juga ikuti aja Nggak usah takut, maksudnya Biar benar-benar merasakan Bagaimana sih fenomena himnatus itu Biar bisa merasakan Dan ketika nanti gagal Bagaimana cara mengatasi kegagalan itu Yang penting adalah mengikuti Pak Jadi kalau misalnya saya bilang nanti lengket Nggak lengket aja, kalau misalnya saya bilang keras Kalau saya belum bilang Nggak bisa dibuka ya, nggak bisa dibuka Benar-benar mengikuti gitu, paham ya Mbak ya Mas Supri paham ya Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita coba Pak Nela ada? Nggak ada ya Oke, sekarang coba gini, tangannya gini semuanya Gini semuanya Gitu, ya Ya walaupun tempatnya Nggak berisik, cuman ini ya Fokus aja sama kata-kata Saya ya, oke Mas Supri dan Mbak Nela sekarang Lihat tangannya masing-masing ya Lihat tangannya masing-masing ya Bayangkan Menurut Mas Supri sama Mbak Nela Lem yang paling kuat lem apa? Lem Cina Lem Cina Mbak Nela? Lem power glue Lem Cina ngerti nggak Mbak? Nggak tau Kalau lem power glue ngerti nggak Mas? Ngerti Ngerti Menurut Mas Supri Kuat nggak lem power glue itu? Kuat Kuat? Pernah kena lem power glue? Pernah ya Oke, sekarang biar sama Kita pakai lem power glue Oke, coba sekarang Lihat tangan masing-masing Sekarang Bayangkan dan rasakan ya Tangan Mas Supri dan Mbak Nela itu Ada lem power glue-nya Rasakan Ada power glue-nya Lem power glue-nya Sehingga sekarang tangannya Jadi lebih lengket dan lebih keras lagi Lebih keras lagi Pak Kencang kan? Lebih kencang lagi Lebih kencang lagi Keras lagi Pak Keras lagi Keras Seperti kena lem power glue Yang keras lagi Keras lagi nggak bisa dilepas Ini bisa dilepas Nggak bisa dilepas Nggak bisa dilepas Pak Keras Nah, gitu Pak Keras lagi Lebih keras lagi Bagus Lebih keras lagi Pak Keras lagi Bagus Jangan sama bisa dilepas Pak Kencangin lagi Kencangin lagi Kencangin lagi Lebih kencang lagi Lebih kepat lagi Kuat lagi Pak Nggak bisa dilepas Pak ya Ya, kuat ya Coba Nah, gitu Pak Lebih kepat lagi Lebih keras lagi Oke Tetap pertahankan Mas Tetap pertahankan Bayangkan sekarang tangan itu ada power glue-nya Lem power glue-nya Rasakan Sekarang tangan ini menjadi kuat dan keras keras lagi, kencangkan lagi, lebih keras lagi keras lagi, sekeras kerasnya lebih keras lagi, sehingga nanti ketika hitungan ketiga sekuat apapun nanti anda berusaha untuk melepaskannya, maka tidak akan bisa dilepaskan, paham ya mas ya paham Mbak Nela ya, jadi hitungan ketiga nanti gak bisa dilepas ya karena seperti ada lamp power dunia, paham ya mas Yudri ya hitungan ketiga gak bisa dilepas ya oke, paham, gak bisa dilepas ya, ikuti ya kalau gak bisa dilepas berarti gak bisa dilepas ya mas ya sampai saya bilang bisa gitu baru bisa berarti kalau saya belum bilang bisa, berarti gak bisa dilepas ya, oke satu, sekarang lebih kuat dan lebih keras lagi lebih keras, lebih keras lagi Mbak, lebih keras gak bisa dilepas dua, sekuat apapun nanti anda berusaha untuk melepaskan tangannya, maka yang terjadi tidak akan bisa dilepas, lebih keras lagi tidak, cobalah sekarang gak akan bisa dilepas coba, sekarang, semakin mau dicoba semakin gak bisa, coba sekarang dilepas gak bisa dilepas, coba coba sekarang, lebih dipaksa lagi lebih gak bisa, coba dipaksa lagi oke, coba Mbak Nela sekarang dipaksa semakin gak bisa coba lebih dipaksa, lebih gak bisa lagi dan lebih keras lagi, lebih keras lagi masukin juga, coba dibuka, dipaksa malah gak bisa coba sekarang berdua dipaksa semakin dipaksa, semakin sulit coba, terus dipaksa lagi dipaksa lagi, dipaksa dibuka Mbak Nela gimana Mbak? coba, coba dipaksa Mbak dipaksa dilepas Mbak Nela gak bisa Mbak? dilepas tangannya, gak bisa gak bisa ya, Mas Supri Mas Supri coba, bisa ya Mas Supri oke, gak apa-apa, Mbak Nela sekarang lebih keras ya Mbak ya, lebih keras ya Mbak ya bener, bener gak bisa dibuka ya coba sekarang semakin dipaksa dibuka malah gak bisa dipaksa Mbak, mau dibuka malah gak bisa betul ya, bener bener Mbak, bener ya gak ada rekayasa, gak ada ya yakin Mbak, atau gak enakan sama saya enggak ya, enggak, emang gak bisa yakin ya coba dipaksa sebuah tenaga dilepasin gitu gak bisa bener ya nah gitu, jadi ha? kunci ya oke, kunci nah pertanyaan saya, Mbak Nela sadar gak kayak gini? sadar kan? masih ingat namanya masih ingat nama suaminya gitu masih kan artinya hipnotis itu tetap sadar gitu jadi bukan hipnotis itu gak sadar enggak hipnotis itu tetap sadar bilang ketiga normal normal, bisa dilepas bisa dilepas sekarang bisa dilepas 1, 2, 3, normal tek, bisa dilepas bisa dilepaskan nah, sekarang bagaimana ketika menghadapi misalnya Masukri gagal oke tadi yang saya bilang adalah syarat orang bisa kena hipnotis itu kalau PMI paham, mau ikut artinya komunikasi saya ada yang mungkin kurang dipahami Masukri atau kurang diikuti Masukri ya bukan berarti oh, berarti saya kurang konsentrasi atau apa ya mungkin itu salah satu faktor tapi yang paling penting adalah PMI paham, mau ikut nah sekarang kita cek lagi kalau Mbak Nela sudah bisa sekarang akan saya cek bagaimana mengatasi kegagalan coba tanya gini lagi Mas oke, sekarang khusus Masukri ya Masukri, kalau Masukri lem yang paling kuat menurut Masukri, lem apa? lem power lem power ya oke, sekarang gini Masukri ikuti aja kata-kata saya seperti yang saya bilang tadi kalau saya belum bisa belum bilang gak bisa dilepas berarti gak bisa dilepas ikuti aja kalau tadi kan gak bisa dilepas ternyata gini berarti kan itu gak ngikut Mas ya kan harusnya kalau ikut kan semakin dibuka semakin lengket harusnya semakin lengket semakin keras paham ya? oke, sekarang bayangkan kena lem power dulu bayangin lebih keras lagi lebih keras semakin keras lagi fokusnya kesini lagi terus fokus kesini lagi terus lebih keras lagi lebih keras lagi ditungguan ketiga nanti gak tau kenapa tiba-tiba disela-sela jari ini seperti kena lem power dulu Mas, jadi lebih keras dan gak bisa dilepas lebih keras lagi Mas lebih keras lagi lebih keras dan tangannya jadi kaku semuanya sekarang kaku Mas kaku dan gak bisa di lepas oke, sekarang jadi kaku dan gak bisa dilepas lebih keras lagi dan lebih keras lagi ditungguan ketiga nanti Mas ya dengarkan ya ditungguan ketiga nanti ketika saya memerintahkan untuk dilepas maka tidak akan bisa dilepas oke ya paham ya? ikuti ya berarti ketika nanti ditungguan ketiga gak bisa dilepas ya bisa diikuti ya? bisa berarti nanti ketika sekuat apapun Mas Supreme mau dilepas harusnya gak bisa dilepas karena ada lem power dulu paham ya? oke ya ditungguan ketiga nanti gak tau kenapa tiba-tiba tangannya gak bisa dilepas dan tangannya jadi sangat kaku sekali satu lebih lengket dan lebih keras lagi lebih keras lagi lebih keras lagi semakin keras lagi lebih keras lagi dua sekuat apapun nanti Mas Supreme mau dilepas maka tidak akan bisa dilepaskan jadi keras jadi keras bener-bener keras lagi tiga sekarang bener-bener gak bisa dilepas mas coba sekarang gak bisa dilepas sekarang lebih kuat lagi coba sekarang mau dilepasin tuh malah gak bisa coba ya kan? coba bener Mas coba sekarang dipaksa lagi dipaksa lagi malah gak bisa bener ya? serius Mas? serius bener gak Mas? tanyain Mbak tanyain Mbak bener gak? bener Mas? yakin? gak pura-pura serius? serius Mas? tadi pertama gagal ya? yang kedua ini bener-bener ngerasain Mas? bener? kemudian ketiga normal bisa ngerasain karena semua orang tidak ada yang sulit ketika kita gagal tadi ya kalau kemarin pre-induksi-induksi di penelisi-induksi-induksi-induksi oke itu bener tetapi inti dari hipnotis itu adalah PMI orang kalau tidak PMI paham mau ikut itu gak bisa nah tadi kan mungkin mungkin dulu waktu Mas Supreme mengikuti ketika gagal ya sudah gak diajari cara mengatasi kegagalan kalau saya begitu gagal oke berarti ada komunikasi saya yang belum dipahami atau belum diikuti loh bentar kita akan ketemu orang yang seperti ini oh Mas oh kemarin aku ngikuti kata-kata Mas Roni kok ada power dunia ada ini aku ngikuti kok tapi aku bisa tak buka Mas kata siapa kamu ngikuti orang kata-kata terakhir itu apa hitungan ketiga gak akan jadi lepas satu dua tiga gak bisa dilepas terakhir apa gak bisa dilepas terus kamu gimana gini kan berarti itu kamu ikut gak ikut kata-kata terakhir ketika gagal harus dilakukan edukasi membuat dia paham mau ikut ketika sudah PMI itu sudah pasti kenal bahkan PMI itu bisa kita singkat lagi Pak gak harus PMI orang cuma ikut aja pasti kenal dahlah kamu ikut aku aja kalau aku bilang kamu lupa nama ya lupa nama kalau aku bilang kamu apa istilahnya lupa istrimu ya lupa istrimu paham ya paham kalau dia ikut ya pasti kenal Pak contoh nih saya langsung main hipnotis harusnya sama sama Mbak Nela Mbak Nela gini Mbak Nela Mbak Nela punya sesuatu masalah pengen ngilangin sesuatu gak apa mungkin fogia apa gak ada ulat atau gini aja Mbak Mbak Nela gini ya Mbak Nela kan punya nama nih oke sini dulu deh biar saya main sama Ibu ini saya nunjukin ke Mas Supri nih jadi bahwasannya hipnotis sesimpel sesimpel ini ya Mbak Nela gini Mbak sesuatu untuk menghapus itu apa Mbak sesuatu untuk menghapus apa penghapus ya oke penghapus misalnya Mbak misalnya ini kan ada nama N namanya siapa N E L A Nela ya misalnya Nela ini tak hapus pakai penghapus misalnya tak hapus berarti kan hilang ya bener ya Mbak kalau hilang berarti jadi lu kalau lupa jadi enggak i enggak inget berarti kalau enggak inget jadi enggak jadi lu kalau lupa enggak usah nyebutin namanya ya paham ya berarti hitungan ketiga nanti bener-bener lupa namanya ya paham Mbak paham ya ikuti Mbak ya berarti lupa namanya ya semakin dingat-ingat semakin lu lupa karena sudah di H hapus berarti hitungan ketiga lupa namanya Mbak ya lupa Mbak ya paham oke 1, 2, 3 sekarang lupa namanya lupa namanya namanya siapa Mbak lupa kan siapa namanya coba tanya Mbak siapa namanya namanya siapa namanya siapa mas Anaman kan punya nama punya nama ya dari lahir punya nama ya kalau punya siapa namanya kenal Nela enggak Mbak kenal Nela enggak siapa siapa dia sekarang gini deh punya anak pasti ya anaknya namanya siapa Bian 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 ya Bian berarti Bian ya inget ya kalau anak inget ya karena sayang enggak tahu kenapa hitungan ketiga lupa nama anaknya jadi hitungan ketiga lupa nama anaknya lupa aja nama ini siapa Mbak siapa ini ini siapanya Mbak siapa namanya siapa nama ini namanya punya anak lupa namanya nama ini siapa ini siapa Mbak ini siapa siapa namanya masa anaknya sendiri tapi sadar ya sadar sadar ya sadar dalam arti inget namanya tapi enggak bisa nyebut apa lupa bener-bener enggak inget blank sama sekali yang dirasain inget kok enggak tahu gimana sih inget enggak bisa nyebut atau ada di kepala itu ada namanya ada tapi enggak bisa nyebut tapi sadar ya kalau misalnya dimintain duit itu juga enggak mau ya enggak mau mau enggak kalau enggak mintain duit enggak mau sadar Pak jadi jadi gini orang di Bapak itu sadar tetapi dia ketika dia sudah PNI ya sudah jadi kalau kemarin ini tadi simple enggak Pak dan seperti itu normal namanya siapa sekarang namanya siapa gini lecet-lecet satu dua tiga normal normal inget semuanya namanya siapa sekarang nah ini namanya siapa tapi gimana Mbak perasaannya tadi tadi kok enggak tahu baru pertama kali nih ngerasain hipnotis serius dulu waktu di kelas workshop hipnotis ikut masuk juga ikut masuk nanti enggak bisa di hipnotis enggak jadi hipnotis serius serius Mbak ini bisa ya dan enggak pakai tidur-tiduran Pak ngomong langsung kena gitu bener gak Mbak nah itu jadi hipnotis sesimpel itu Pak enggak ada yang sulit kalau kita membuat definisi hipnotis sulit jadi sulit tapi kalau misalnya yang sudah takjarkan intinya itu seperti ini loh Mas kalau orang sudah PMI ya ya sudah pasti kena bahkan saya mainkan dengan sangat cepat sekali dan Mbak Nera berhasil merasakan fenomenanya itu luar biasa Mbak ya luar biasa ya Mas ya luar biasa lihat ya jadi enggak enggak ya ribet gitu cuman jahe jahe Terima kasih telah menonton!